Nah ini sudah di waktu yang aku jadwalkan untuk mengirim pesan, ini layarnya secara otomatis mengetik sendiri tanpa aku ketikan apapun, dan taraaa pesan WA sudah sampai di waktu yang aku inginkan, cara ini berhasil, silahkan teman-teman yang ingin tahu caranya silahkan ditonton videonya jangan di skip. Caranya yang pertama kita membutuhkan suatu aplikasi yang bisa kita download di playstore namanya adalah skedit whatsapp atau skedit aplikasi penjadwalan, silahkan teman-teman download terlebih dahulu, jika sudah selesai download, klik buka. Inilah tampilan menu awal setelah kita membuka aplikasinya, kita akan disuruh untuk masuk atau buat akun, tapi jika teman-teman tidak mau bisa juga dengan melewatinya. Untuk daftar atau buat akun sendiri, yang diperlukan adalah nama, email, dan juga kata sandi minimal 8 karakter. Nanti email yang kita masukkan akan digunakan untuk mengirimkan kode verifikasi. Tapi jika teman-teman tidak mau untuk daftar, teman-teman bisa klik centang itu, klik centang yang ini, dan klik lewati. Setelah itu klik izinkan. Sudah sampai di tampilan menu seperti ini, langsung saja ke cara untuk menjadwalkan pesannya. Teman-teman klik tanda ikon plus yang ini, lalu teman-teman klik whatsapp karena kita akan menjadwalkan pesannya yaitu di aplikasi whatsapp. Sebelumnya kita agak scroll ke bagian bawah. Di sini kita akan disuruh untuk mengatur beberapa pengaturan. Ini ada beberapa ketentuan. Kolom-kolom ini merupakan syarat atau peraturan yang harus kita atur. Semua yang tertera di sini harus bercentang hijau. Silahkan teman-teman tonton dengan teliti ya. Yang pertama kita disuruh untuk mengaktifkan aksibilitas. Silahkan teman-teman aktifkan pengaturan menu aksibilitasnya dan juga untuk aksibilitas untuk aplikasi skeditnya. Untuk tampilan menunya sendiri silahkan disesuaikan dengan hape teman-teman masing-masing. Kita disuruh untuk mengetel kunci layar, jadi kita jangan mengaktifkan kunci layar. Setelah itu lanjut kita untuk disuruh untuk menonaktifkan baterai optimasi atau baterai optimatis. Kita centang bank itu. Setelah semua persyaratannya tadi sudah tercentang, lanjut kita akan menambahkan penerima. Kita klik yang ini. Dan di sini kita disuruh untuk mengizinkan tampilan di atas aplikasi lain. Kita klik OK. Lalu cari aplikasi skedit. Ijinkan aplikasi untuk ditampilkan di atas aplikasi lain. Setelah itu kita klik kembali. Lanjut kita bisa menambahkan penerima. Kita klik yang itu. Lalu kita klik WhatsApp. Dan kita ketikan nama kontak WA yang mau kita kirimkan pesan terjadwalnya. Di sini aku mau contohkan ke kontak WA suami aku. Setelah kontaknya ditemukan lalu aku klik kembali. Dan pada bagian ini silahkan tuliskan pesan apa yang ingin teman-teman tulis. Lalu klik yang ini untuk mengatur tanggal. Yang ini untuk mengatur waktunya. Kita pastikan juga untuk persyaratan daftar periksa persyaratannya itu sudah semua tercentang. Kalau sudah semua terpenuhi persyaratannya. Kita klik yang ini. Kita tunggu. Dan ini tadi aku mengaturnya di jam 22.12. Dan ini masih jam 22.10. Jadi aku mau tunggu dulu. Dan mau aku percepat untuk perekamannya. Ini sudah jam 22.11. Sebentar lagi. Ini sudah jam 22.12. Dan terlihat teman-teman aplikasinya memulai dengan otomatis mengetik sendiri tanpa aku ketikan apapun. Dan pesannya sudah terjadwal sesuai jadwal yang aku inginkan. Nah disini aku ingin membuktikan lagi di HP yang berbeda. Untuk teman-teman yang masih bingung dengan caranya yang tadi. Silahkan teman-teman lanjutkan menonton supaya lebih paham. Silahkan ikuti seperti yang langkah aku lakukan di video ini. Terima kasih. Silahkan teman-teman. Silahkan teman-teman. Nah ini sudah jam 11.35. HPnya gak aku pegang ya. Itu HPnya nyala sendiri. Dan juga otomatis mengetikan dengan sendirinya. Mari kita lihat apakah pesannya sampai atau tidak. Ya ternyata pesannya sampai dengan tepat waktu. Selamat mencoba untuk teman-teman. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Selamat mencoba.